Yang pemirsa meski dibudidayakan di tempat sederhana, namun tidak menyerutkan semangat bagi seseorang untuk menghasilkan cuan atau uah. Salah satunya seperti terlihat di perubahan permata hijau Blok AA Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir. Di tempat sederhana ini, budidaya kepiting Asoka dapat dilakukan. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Jika memiliki niat dan ingin berusaha menghasilkan cuan, dapat dilakukan oleh siapa saja. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bambang. Meski hanya tinggal di komplek perubahan, namun tidak menyerutkan semangatnya untuk berusaha menghasilkan pundi-pundi rupiah, salah satunya dengan budidaya kepiting Asoka. Sejak dua tahun terakhir, ia membudidaya kepiting Asoka untuk dijual kembali kepada masyarakat, maupun pedagang makanan seafood yang ada di kota Kuala Tunggal. Di tempat yang sederhana ini, Bambang dapat mengembangkan budidaya kepiting Asoka. Menurut Bambang, cara budidaya kepiting Asoka ini tidak terlalu sulit, sebab bahan baku dalam budidaya ini yakni dari kepiting bakau yang dapat dipeli dan dijumpai di pengempul kepiting bakau dengan ukuran 150 gram dan 200 gram. Bambang pun memiliki trik tersentiri dalam memilih kepiting bakau untuk dapat dijadikan kepiting Asoka. Sebab jika menjadi kepiting Asoka, maka berat kepiting tersebut dapat bertambah atau memiliki berat ukuran 300 gram hingga 400 gram. Karena perbedaan kepiting Asoka dengan kepiting bakau, yaitu kepiting Asoka bertekstur lembut lunak dan dapat dimakan semua termasuk dari cangkang kepitingnya. Dari hasil budidaya kepiting Asoka ini, ia rapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari keluarganya. Untuk harga kepiting Asoka yang ia jual mulai dari harga 150 ribu rupiah per kilonya. Kita 2 tahun lebih, om. Ini mungkin kayak mana nih, cara budidayanya bisa diceritakan seperti apa nih? Agak sulit atau seperti apa? Mula-mula sulit, cuman dengan sistem sederhana akan memanfaatkan benda-benda yang apa disistemkan sederhana dengan dana minim, hasilnya lumayan. Dengan sistem aquaponik. Aquaponik ya? Iya. Berarti ini memang, kemana nih untuk caro kerjaan, makannya kemana nih kalau kepiting? Sistem pakannya tak ada begitu linian lah. Pemberiannya 3 hari sekali, 4 hari sekali kan. Tergantung bibit yang dari alam. Bibit alam yang posisi yang paradisi. Ini biasanya kita jual juga gak nih? Jual ke restoran, seperti Nikmat, Oki kan, ada juga untuk konsumen yang... Ini kita jual sendiri dari ukuran berapa nih kalau standar kita jual? Bibit soka standarnya 150 gram sampai 250 gram. Yang biasa kita jual? Ukuran 200 sampai 300 gram. Itu dengan harga berapa tuh? 150 ribu. Lebih lanjut, Bambang menambahkan. Untuk mengembangkan usahanya yang telah ia rintis sejak 2 tahun terakhir ini. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat membantu dan mensupport usaha miliknya. Salah satunya dengan penambahan modal. Kelebihan kepenting soka ini, kita bisa konsumsi kepenting tanpa repot untuk ngepas cangkang, bisa dimakan semua dagingnya. Biasanya kalau sudah jadi asoka itu berapa beratnya? Itu bobotnya naik bisa 50 persen lah. Dari bobot misalnya 200 gram, bisa naik ke 300 gram. Dengan harga bakau itu berapa? Bibitnya dari kepiting bakau, dari pengepul kan. Jadi ya bibit yang ideal itu minimal ya 150 gram sampai 200 gram. Terima kasih telah menonton!